Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin untuk reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol disinyalir menjadi siasat untuk melanjutkan proyek reklamasi. Bahkan DKI juga sudah mendirikan tanggul di laut tempat reklamasi akan digarap, diketahui Anies telah mencabut izin reklamasi yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur Basuki Cahaja Purnama atau AHOK dari seluruh izin yang dicabut. Terdapat dua pulau yakni K dan L dengan hak pengembangan milik PT Pembangunan Jaya Ancol, PJAA. Terbuka namun Februari lalu melalui keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020, Anies kembali mengizinkan perluasan wilayah Ancol dan Dufan seluas 150 hektare. Kepgup itu mengizinkan dua tempat yang ternyata merupakan lokasi pulau L dan K untuk direklamasi anggota Komisi B fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malia Nasari mengatakan lokasi yang disebut perluasan lahan A. Ancol ini merupakan tempat proyek reklamasi yang izinnya sudah dicabut Anies. Ia mengetahui hal ini usai melakukan tinjauan ke lokasi bersama Komisi B DPRD DKI. Dalam perencanaan reklamasi kali ini yang tertuang dalam Kepgup, terdapat perbedaan luas wilayah Pulau L. Saat masa kepemimpinan AHOK, Pulau L direncanakan menjadi pulau dengan luas 481 hektare. Namun kali ini Pulau L memiliki luas 120 hektare, sedangkan Pulau K masih kurang lebih sama yakni 32 hektare pada rencana lama dan 32 hektare di konsep reklamasi sekarang. Jadi yang disebutin Kepgup itu, Pulau K sama L. Pulau KA ini mau dibikin Dufan, ujar Neng saat dihubungi. Rabu tanggal 1 Juni 2020, sementara itu Neng mengaku juga sudah melihat adanya tanggul yang dibuat di laut kawasan rencana Pulau L. Namun ia menyebut tanggul ini dibuat dari tanah dan pasir hasil pengerukan proyek pembuatan MRT. Jadikan MRT dikeruk tuh tanahnya, nah dibuang ke situ. Jadiin tanggul. Jelasnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz yang ikut meninjau lokasi bersama pihak PJAA menyebut tanggul itu digeser ke jarak 500 meter dari bibir pantai. Nantinya bagian yang belum ditutup tanggul selanjutnya akan direklamasi. Jadi memang selama ini sudah ada tanggulnya. Tanggulnya sudah dibuat tinggal ditutup saja bagian laut yang masih terbuka itu. Ungkasnya, suara Kom jadi bagaimana menurut Anda?